Harimau kemalap putih jilid 14. Tong Giok segera tersenyum, katanya, aku memang sedang menunggu jawaban darimu di sebelah selatan kota terdapat sebuah hutan lebar yang dinamakan Seculing, hutan singa, bukan cuma tanahnya yang luas, banyak pula pepohonannya, tempat itu merupakan sebuah rumah makan di alam terbuka, dan kebetulan juga tau kerumah makan itu adalah sahabat Karib Ciaorin, Itu ketua cabang kantor Tai Hang Tong di sini, setelah berhenti sejenak, ia menerangkan lebih jauh, sudah cukup lama Ciaorin bercokol di kota ini menjabat kedudukannya sebagai kepala kantor cabang Tai Hang Tong Tong Giok tertawa lebar, katanya kemudian, buat mereka, tempat semacam itu memang terhitung suatu tempat yang paling bagus Agaknya cuci yang kue ingin menebus dosanya dengan membuat pahala, penampilannya sekarang tampak begitu bersemangat dan begitu menjual tenaga Terdengar ia bertanya kembali dengan cepat, sekarang dengan Karib bagaimanakah kita akan mempersiapkan orang-orang kita, aku harus berkunjung lebih dulu ke tempat loka Sebelum mengambil keputusan peninjauan akan dilakukan, aku pikir mereka pasti akan memilih besok sebelum senja untuk mulai melancarkan operasi ini Oleh karena itu kita pantak perlu terlalu tergesa-gesa untuk melakukan pekerjaan ini setelah tertawa, kembali ujarnya, mulai sekarang sampai senja besok Hampir ada 10 jam lamanya waktu yang kita miliki, aku pikir 10 jam yang tersedia tersebut sudah cukup buat kita untuk mengerjakan banyak urusan 10 jam memang merupakan suatu jumlah waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan banyak persoalan Tapi apa saja yang telah mereka kerjakan selama ini? Operasi kita selama ini merupakan operasi yang pertama kalinya buat kita di pusat wilayah kekuasaan Tai Hang Tong Karena itu kalau tidak bergerak masih tidak mengapa, sekali bergerak hasilnya harus mengejutkan sehingga paling tidak harus menyuramkan kewilbawaan mereka Di mata orang banyak sepasang neta yang sebenarnya begitu lembut, halus dan menawan itu, mendadak berubah menjadi begitu tajam Lebih tajamnya sembilu Dengan suara hambar ia berkata lebih jauh Kali ini bukan saja kita akan membunuh Sam Wankong, membunuh Teo Buki, membunuh Chia Win, kita pun akan membunuh semua orang Tai Hang Tong yang berada di sini Setelah mengucapkan 4 kali kata membunuh, namun senyuman lembut kembali menghiasi ujung bibirnya Angin berhembus kencang, tiba-tiba dari tengah udara berkumandang suara guntur yang menggelegar memekikan telinga Sambil tersenyum Tong Giok kembali berkata, kali ini kita akan membasmi orang-orang Tai Hang Tong ke akar-akarnya Sementara itu, Sam Wankong telah memberikan jawaban yang pasti untuk Buki Benar sang keanjin memang berada di benteng keluarga Tong saling berhadapan bunyi guntur menggelegar di udara, hujam pun turun dengan amat derasnya Buki masih saja duduk di ujung perahu tidak bergerak, dengan cepat curahan hujan deras membasai sekujur tubuhnya Sejak kecil ia sudah amat membenci dengan hujan, bila tiap kali hujan sedang turun, ia selalu mengurung diri dalam kamar dan membaca kitab-kitab sembahyangan yang hingga kini pun belum pernah dipahami olehnya Tapi sekarang ia tidak terlalu membenci dengan hujan tersebut, sebab paling tidak air hujan bisa membuat kepala dan otaknya menjadi lebih dingin Sang koanjin ternyata ada di benteng keluarga Tong sekarang ia telah mengetahui jejak dari musuh besarnya, dengan care apakah dia hendak menuntut balas atas sakit hatinya ini Bangunan benteng keluarga Tong luas sekali, aku tak dapat memastikan ia sebenarnya berada di mana, aku hanya pernah mendengar bahwa ia sudah kawin dengan seorang adik perempuan pocu Bahkan kini sudah menjadi salah seorang di antara beberapa orang anggota staff terpenting yang mengurusi keluarga Tong sang koanjin sudah lama kehilangan istrinya karena ditinggal mati Politik keluarga Tong terhadap pihak luar, persis seperti takdik politik yang pernah dipergunakan pihak pemerintah Hon di masa lalu Yakni gemar menggunakan hubungan berbesan untuk mengikat tali hubungan Perkawinan dari sang koanjin ini pada hakikatnya telah menjadi semacam bukti bahwa antara dia dengan keluarga Tong sudah terikat sewaktu hubungan yang ngerat Belakangan ini, jumlah anggota keturunan keluarga Tong bertambah makmur, jago lihainya bertambah banyak Sejak berserikat dengan pihak pelek Tong, kekuasaannya bertambah besar Tong Ji Siang Seng dan Tong Oh, Tong Giok sekalian meski bernama lebih termaskur dalam dunia persilatan Tapi dalam benteng keluarga Tong sesungguhnya masih terdapat banyak sekali jago-jago lihai tak ternama yang mungkin jauh lebih menakutkan daripada mereka Padahal persoalan-persoalan semacam ini tak perlu Sam Wan Kong terangkan, karena Buki pun telah memahaminya Setelah melewati suatu masa penderitaan yang cukup sengsara, ia jauh lebih matang daripada dugaan siapapun atas dirinya Sam Wan Kong telah bersembunyi di balik ruang perahu Ia tak ingin kehujanan, tapi dia pun tidak keberatan orang lain kehujanan Akhirnya Buki menengadah juga dan memandang ke arahnya, tiba-tiba ia berkata sambil tertawa Aku tahu, apa yang sedang kau pikirkan sekarang Oya Sam Wan Kong agak terkejut Kembali Buki tertawa Kau khawatir aku pergi ke benteng keluarga Tong untuk menghantar kematianku katanya Sam Wan Kong mengakui kebenaran dari ucapan tersebut Tapi kau tak usah khawatir kata Buki lagi Aku sudah bukan manusia dungu yang bisanya cuma terbelalak dengan muka tertegun lagi Aku bukannya seorang bocah cilik yang cuma tahu mengadu jiwa dengan musuh besarnya Aku pun tak akan menangis sampai air mataku bertucuran Atau mata menjadi merah karena sedih Tak nanti aku akan menyusup ke dalam benteng keluarga Tong dengan begitu saja untuk mencari sang keanjin Sikapnya berubah menjadi mantap dan tenang Terusnya, karena sekarang aku telah tahu Menderita dan terburu napsu hak kekatnya Tak akan mampu untuk menyelesaikan pelbagai persoalan Semakin menderita kau Musuhmu semakin senang Semakin terburu napsu kau Musuh pun semakin girang Kali ini Sam Wan Kong tertawa Ujarnya, aku memang sudah tahu kalau kau bukan manusia sejenis telur busuk kecil yang pura-pura berlagak seperti seorang berbakti kepada orang tuanya Tadi kau masih melihat aku tertipu Tapi aku jamin peristiwa tersebut merupakan kejadian yang terakhir kalinya bagiku Semoga saja betul-betul memang untuk terakhir kalinya Sam Wan Kong kembali tersenyum Aku pun dapat menjamin kepergianku kali ini bukan untuk menghantar kematian dengan percuma Selama sang keanjin masih hidup, aku tak akan mati duluan Ia tidak menggertak gigi mengangkat sumpah Dia pun tak mengtarakan kata-kata sesumbar Penampilannya yang tenang tersebut sebaliknya malah justru lebih mencerminkan kebulatan tekadnya Aku pun tak akan membiarkan tiga orang yang sepanjang jalan menguntil dirimu terus-menerus itu pulang dari sini dalam keadaan hidup Kata Buki dengan tegas Apa yang hendak kau lakukan Sam Wan Kong bertanya Buki cuma termenung, tiada jawaban Kalau ingin memancing ikan, kita harus memilih tempat yang baik Kata Sam Wan Kong, aku tahu di tempat ini terdapat sebuah hutan yang bernama Seijuling Tempatnya luas dan banyak petohonannya Aku tahu tentang tempat itu Aku pernah ke sana tukas Buki sebelum ia menyelesaikan kata-katanya Tempat yang luas dan lebar lebih mudah digunakan untuk menghindari senjata rahasia Tempat yang banyak petohonannya lebih gampang dipakai untuk tempat persembunyian Tapi tempat yang luas pun lebih gampang buat mereka untuk melarikan diri Lagi pula mereka berada dalam kegelapan sekarang Sedang yang membantu kita masih terlalu minim Jadi menurut anggapanmu tempat itu tidak bagus Tidak bagus Jadi kalau begitu kau, bagaimana caranya kau menyusup ke dalam benteng keluarga Gatong tiba-tiba Buki menukas pembicaraannya sambil mengajukan pertanyaan semacam itu Sekilas pandangan, keluarga Tong ibaratnya suatu kota yang amat ramai Di dalamnya terdapat beberapa buah jalan raya Beberapa puluh buah toko dan rumah makan Asal kau dapat mengatakannya maka di sana pun akan kau jumpai Kalau memang ada toko di sana Itu berarti tak bisa dihindari lagi Mereka tentu mempunyai hubungan dengan orang luar Dalam soal perdagangan Samuankong tertawa Tepat sekali katanya Oleh karena itu aku pun menyamar sebagai seorang pedagang besar Yang datang dari Liao Teng Dengan membawa separtai besar jin som asal yang peksan Dan separtai besar dagangan kulit domba Dengan gaya pedagang yang murni Aku memasuki benteng keluarga Tong kemudian Secara bagaimana mereka bisa mengetahui kalau to atau ke ini Sesungguhnya seorang tau kegadungan dalam keluarga Tong Terdapat seorang telur busuk kecil Ketika sedang kalah bertaruh Dia pun hendak main gila denganku Perbuatan itu ketahuan aku Maka ku hajar dirinya habis-habisan Kemudian ia tidak melanjutkan kembali kata-katanya Dalam keadaan seperti ini Ia masih bertaruh Masih juga memukuli orang Tentu saja ia merasa agak kerikuh Untuk menceritakan kesemuanya secara terus terang Buki tersenyum Katanya Aku jadi teringat dengan sepatah kata lama Yang sering dipakai oleh para setan judi Kata-kata lama biasanya adalah kata-kata yang baik Sedikit banyak tentu punya alasan yang cukup kuat seringkali Arti kata dari suatu kalimat Belum tentu hanya menunjukkan satu hal saja Tapi bagaimanakah bunyi dari ujar-ujar lama tersebut Tanya Samgwankong ingin tahu Apa yang dihabiskan dalam perjudian harus dirampas kembali Pula lewat perjudian Hahaha, kata-kata ini memang amat cocok, ucapan tersebut memang sangat masuk di akal seru Samuankong sambil tertawa terbahak-bahak. Tempo hari, mereka berhasil menangkap ekormu dari meja perjudian, maka kali ini apa salahnya jika kau biarkan mereka menangkap ekormu sekali lagi, selama tugas itu diembel-embeli dengan judi, aku pasti akan setuju kata Samuankong tertawa. Walaupun pepohonan merupakan tempat persembunyian yang baik, tapi masih ada sesuatu yang jauh lebih baik lagi daripada pepohonan tersebut. Benda apakah itu manusia setiap tempat yang ada tempat judinya, di situ pasti ada orang, asal pertaruhannya berlangsung seru, maka manusia yang berkumput di sana pasti tak sedikit jumlahnya. Di mana Samuankong hadir, tentu saja tempat itu tak mungkin tak akan ramai. Tiba-tiba Samuankong cenggelengkan kepalanya sambil berseru, Carrie ini tidak baik kenapa tidak baik senjata rahasia dari keluarga Tong tidak bermata, andai kata sampai menghajar di tubuh orang lain, bukankah orang-orang itu akan mati dengan penasaran keluarga Tong bukan komplotan urakan yang bertindak secara ngawur. Bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang dari keluarga Persilatan, mereka pun memiliki peraturan rumah tangga yang ketat, apalagi senjata rahasia mereka berharga sekali, tak nanti mereka akan sembarangan mempergunakan senjata rahasianya, apalagi sebelum yakin jika serangannya akan memberikan hasil yang diharapkan setelah tertawa, kembali ujarnya. Oleh karena itu semakin banyak orang di sana semakin kalut suasananya, mereka semakin tak berani melepaskan senjata rahasianya secara sembarangan. Tapi di dalam kekalutan suasana seperti itu bukankah kita pun sama saja sulit untuk menemukan mereka kita pasti akan berhasil menemukan mereka kenapa sebab Tai Hong Tong mempunyai kantor cabangnya di sini, paling tidak dalam sebuah kantor cabang tentu terdapat puluhan orang saudara yang bersedia membantu kita. Akhirnya Samuang Kong paham juga, katanya kemudian, oleh karena itu, orang yang akan berjudi denganku, semuanya adalah saudara-saudara dari Tai Hong Tong Ye A A Betul, setiap orang adalah orang sendiri tapi kau harus memperlihatkan lebih dulu wajah-wajah mereka semua kepadaku bahkan aku pun bisa meninggalkan tanda rahasia di tubuh mereka yang hanya dipahami oleh mereka sendiri. Orang lain tak akan melihat tanda rahasia tersebut, maka jika orang-orang dari keluarga Tong muncul di situ, maka keadaan ayah seperti tiga ekor tikus yang kecebur dalam tepung, bahkan seorang buta pun dapat menanggap mereka keluar sambung Samuang Kong sambil tetawa tergelak. Benar, benar sekali buki ikut tertawa. Tiba-tiba Samuang Kong menggelengkan kepalanya lagi. Care ini tidak baik, paling tidak ada sedikit yang tidak baik katanya. Bagaimana yang kurang baik Samuang Kong tertawa terbahak-bahak. Kalau orang yang bertaruh denganku semuanya adalah saudara-saudara sendiri, aku kan menjadi rikuh untuk menangkan uang mereka. Suara guntur membelah bumi, hujan kembali turun dengan derasnya seperti diguyurkan dari langit. Tia In sedang berdiri di tepi jendela sambil memandang hujan deras yang mirip sebuah tirai tersebut. Sebenarnya dia bermaksud hendak menutup jendela, tapi entah mengapa, tiba-tiba saja ia menjadi berdiri terkesima di sana. Tempat ini adalah suatu tempat nyark kering, sudah lama sekali belum pernah turun hujan sederas ini. Dia masih ingat, hujan deras terakhir turun pada bulan sembilan tahun berselang. Dia masih ingat jelas hal itu, karena pada malam tersebut ia telah kedatangan dua orang tamu agung, yaitu satu adalah Cipeng Sedang yang lain adalah Toa Syo Chia dari keluarga Tio, Tio Chian Chian. Sebenarnya waktu itu adalah musim gugur yang berhawa kering, di siang hari panasnya bukan kepalang, sedang hujan deras pada malam harinya segera mengguyur panas di siang harinya, ia telah menyiapkan sedikit sayur arak ditambah buah untuk menikmatinya seorang rak diri. Pada saat itulah, Cipeng dan Chian Chian telah datang, bahkan keadaan mereka mengenaskan sekali. Kemudian ia baru tahu kalau mereka sudah berdiam selama jubulan di atas bukit Kiyuhu Asan demi menemukau jejak buki, siapa tahu bukan saja buki tidak ditemukan, malah sebalik empahang Nyo ikut lenyap tak berbekas. Watak Toa Syo Chia tersebut betul-betul jelek sekali, terhadap Cipeng selalu saja ia membentak atau mengahardi senaknya, sedikit pun tidak bermaksud memberi muka kepadanya. Tapi Cipeng sedikit pun tidak marah. Semenjak Hang Nyo lenyap tak berbekas, sepasang muda-mudi ini hidup sendirian di atas bukit yang terpencil, apa yang kemudian terjadi atas diri mereka berdua? Tentu saja Chian tidak bertanya, dia tak berani untuk menanyakan persoalan semacam itu. Selamanya dia adalah seorang manusia yang bersikap teliti dan tahu diri, walaupun tak pernah melakukan suatu pekerjaan besar, dia pun tak pernah melakukan pelanggaran besar. Sekalipun dia selalu merasa bahwa Cipeng terlalu lemah dan mengalah, bukan berarti ia jemut terhadap pemuda yang mau berjuang untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi ini, bahkan dia pun akan merasa gembira sekali bila Cipeng dapat mempersunting Tio Syo Chia ini. Maka dari itu, dia menetahkan orang untuk menambah arak, menambah sayur dan menyiapkan kamar tamu. Tapi Tio Syo Chia bersikeras hendak berangkat lagi pada malam itu juga, mereka berkunjung ke sana tak lebih karena ingin mencari ongkos jalan, nona itu minta 3.000 tahil perak. 3.000 tahil bukan termasuk suatu angka yang kecil, jumlah tersebut sudah cukup bagi mereka untuk pergi kace tempat yang jauh sekali, hendak ke manakah Tio Syo Chia? Chia Win pun tidak bertanya. Banyak yang dikerjakan banyak pula kesalahannya, banyak bicara hanya mengundang datangnya bencana, semakin banyak persoalan yang diketahui, semakin banyak juga kesulitan yang dihadapi. Itulah merupakan dasar teori paling penting yang harus dicamkan oleh setiap manusia. Justru karena ia selalu dapat memegang teguh teori tersebut, maka dalam jabatannya yang sekarang ini ia bisa bercokol selama 20 tahun lamanya. 20 tahun bukan suatu jangka waktu yang terlampau singkat. Dalam peristiwa Heng Inpacu Simacan Tutuh yang mujur tahun berselang, ia bukannya tidak mendengar tentang hal tersebut, dia pun bukannya tidak tahu kalau Heng Inpacu tak lain adalah Toa Kongcu dari Tio Kian, Tio Chia. Tapi oleh karena Buki tidak datang mencarinya, maka dia pun berlagak seolah-olah tidak tahu. Hari ini Samuang Kong datang berkunjung, ia disuruh menyambut kedatangan seseorang, siapakah orang itu? Sedikit banyak dalam hati kecilnya telah ada perhitungan. Tapi, kalau toh orang lain tidak mengatakannya, buat apa pula ia mesti banyak urusan. Lebih banyak yang dikerjakan, lebih banyak pula kesalahan yang akan dilakukan, makin sedikit yang dikerjakan, makin sedikit pula kesalahannya, apalagi kalau tiada sesuatu yang dikerjakan, pasti tiada kesalahan juga yang akan dilakukan. Seseorang yang telah berusia 60 tahun lebih, apakah masih ingin terlalu menonjolkan diri? Apakah dia masih ingin melangkah lebih ke atas lagi, menjadi seorang tongcu sekarang? Ia sudah mempunyai sedikit tabungan, di luar kota pun memiliki beberapa hektar sawah yang penanamannya diserahkan kepada dua orang buruh tani untuk mengerjakannya, tiap tahun ia tinggal memungut hasil penanamannya saja. Sejak istrinya mengidap penyakit asma, mereka tidur berpisah kamar, tapi tak pernah terlintas dalam ingatannya untuk mencari bini muda lagi, apalagi terhadap dayang-dayang dalam rumahnya, ia lebih-lebih tak pernah menyentuhnya. Peraturan dalam tai hong tong sangat ketat, ia tak boleh membiarkan orang lain membicarakan soal isengnya secara diam-diam. Akan tetapi setiap kali dalam li ucun muan di dalam kota sana datang seorang ronfa cilik yang masih baru dan orisinil dari pihak rumah pelacuran tersebut pasti akan mengirim orang untuk memberi kabar kepadanya, kemudian dia pun akan mengatur suatu tempat pertemuan yang sangat rahasia, untuk menikmati malam syahdu tersebut dengan penuh kenikmatan. Barter semacam itu merupakan suatu transaksi perdagangan yang sama-sama tidak saling merugikan, dia tak perlu malu atas perbuatannya itu, dia pun tak perlu khawatir atas terjadinya banyak kesulitan atas kejadian tersebut. Apalagi di dalam usianya yarak lanjut seperti ini, ternyata ia masih cukup bertenaga untuk melakukan pekerjaan semacam ini, sedikit banyak timbul juga perasaan dirang dalam hatinya. Setiap kali selesai bekerja, ia selalu merasakan semangatnya menjadi segar dan berkobar kembali, semangat kerja pun akan berlipat ganda. Oleh karena itu ia sudah merasa puas sekali dengan care hidupnya yang sekarang ini udara kembali terasa agak dingin, dia ingin menyuruh pohok menyiapkan sedikit arak dan sayur, sebab pada setiap malam yang sedang hujan deras, ia selalu suka minum dua cawan arak. Popohok adalah pelayan kepercayaannya, sudah hampir 20 tahun lebih ia bekerja mengikutinya, di hari-hari biasa jarang sekali ia berpisah dari sisinya. Tapi hari ini sudah dua kali ia berteriak memanggil namanya, namun belum ada juga suara jawabannya. Usia pohok tidak terhitung kecil, telinganya sudah tidak setajam dahulu lagi, lewat beberapa waktu kemudian, sudah sepantasnya kalau ia diberi kesempatan untuk menikmati sisa hidupnya dengan aman, tenang dan penuh kebahagiaan. Pohok, pohok, hanya mereka yang tahu bagaimana caranya melindungi, poh, rejekinya, kok, baru benar-benar akan mendapat rejeki sepanjang waktu. Chiawin menghela nafas dalam hatinya kemudian pelan-pelan berjalan ke depan pintu dan berteriak kembali memanggil nama pelayannya dari luar segera terdengar suara sahutannya, aku sudah datang baru saja jawaban itu terdengar, seseorang telah melayarak masuk dengan kecepatan luar biasa. Ia bukan berjalan masuk, pun bukan berlarian tapi melayang, melayang masuk bagaikan sebatang balok kayu kemudian seperti pula sebatang batok kayu tergeletak di atas tanah, tak berkutik lagi. Orang itu memang pohok, cuma ia sudah tak bernafas lagi, sebab tulang tengkuknya sudah dipatahkan orang. Sekujur tubuh Chiawin menjadi dingin dan kaku, dan merasa tubuhnya seakan-akan tercebur ke dalam gudang es yang dingin sekali. Suara guntur kembali menggelegar di angkasa, kilat ikut menyambar-nyambar. Ia menjumpai seseorang sambil membawa sebuah payung berdiri di bawah wungan rumah, tepat di hadapannya sana. Tapi menunggu suara guntur menggelegar untuk kedua kalinya, tahu-tahu orang itu sudah berdiri persis di depan matanya. Dia adalah seorang pemuda yang masih muda belia, mukanya halus dan ayu, kulitnya putih kemerah-merahan sehingga sepintas lalu lebih mirip seorang gadis daripada seorang pemuda. Tentu saja ia tak tahu kalau orang ini tak lain adalah orang yang paling keji dan perbuatannya paling kejam di antara anak keturunan keluarga Tong lainnya. Tong Giok adanya. Namun dengan pengalaman yang dimilikinya selama banyak tahun ia sudah merasa bahwa dengan kemunculan orang ini, maka kehidupannya yang aman dan tenang selama ini pun akan berakhir. Ia saksikan orang itu pelan-pelan melipat payung kertasnya dan meletakkan di belakang pintu, ia selalu berusaha mengendalikan perasaannya, berusaha untuk bersikap setenang mungkin. Akhirnya Tong Giok mendongakan juga kepalanya dan memandang ke arahnya sambil tertawa. Bukankah pohok telah datang demikian ia berseru, siapa lagi yang hendak kau cari? Gelak tertawanya bertambah riang, katanya lebih jauh. 43 orang saudaramu dalam kantor cabang ini telah datang semua dan kini sedang menunggu di luar halaman sana, bila aku memanggil mereka akan datang, cuma, tentu saja mereka tak bisa datang sendiri tanpa bantuan ku Chiawin merasakan hatinya tertekan seakan-akan terjatuh dari atas bukit yang puluhan ribu kaki tingginya. Walaupun orang itu berbicara dengan suara yang lembut dan senyuman manis menghiasi seluruh bibirnya, namun ia membawa hawa pembunuhan yang menggidikan hati. Bila manusia semacam ini berkata bahwa ia telah membunuh 43 orang, maka sudah pasti ke-43 sosok mayat itu telah berbaring dalam halaman, tak mungkin akan kurang walau hanya sesosok pun. Chiawin tahu peluh dingin telah membasai sekujur tubuhnya, bahkan kerutan di atas wajahnya yang mulai mengejang keras pun tak sanggup dikendalikan lagi. 43 orang dengan 43 lembar nyawa, mereka semua adalah saudara-saudara seperkumpulannya yang berkumpul dan bergaul selama banyak tahun. Siapakah orang ini? Kenapa ia turun tangan sekeji ini terhadap mereka semua? Tong Giyok tersenyum. Kau tak akan bisa menebak siapakah diriku ini, sebab di tanganku tidak mengenakan sarung tangan kulit menjangan yang berat dan tebal itu, senjata rahasiaku pun tak akanku simpan dalam kantung kulit yang menjemukan, aku tak ingin orang lain segera mengetahui asal usulku hanya dalam sekilas pandangan saja kau berasal dari keluarga. Tong Giyok bertanya, Akulah Tong Giyok 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 pernah mendengar nama ini, bahkan bukan cuma satu kali ia mendengar nama tersebut. Konon orang ini pernah menciptakan rekor pembunuh orang paling banyak dalam semalaman suntuk. 103 orang anggota Wutopang yang banyak tahun berselang bercokol di wilayah Cuanteng telah disikat habis semua olehnya hanya dalam satu malam. Tiba-tiba Ciawin bertanya, Kau benar-benar pernah membunuh 103 orang dalam semalaman suntuk. Itu mah bohong sahut Tong Giyok. Dengan suara tawar ia melanjutkan, Aku hanya membunuh 99 orang, sedang sisanya yang 4 orang nampus lantaran ketakutan Ciawin segera menghela nafas. A-A-A-I, kelihatannya aku pun bukan tandinganmu ia berbisik. Ye-A-A, sudah pasti kau bukan tandinganku sampai kapan kau baru akan membunuhku. Aku belum tentu akan membunuhmu. Apakah aku masih agak berguna bagimu? Ye-A-A, sedikit saja apakah aku harus melaksanakan perintahmu sebelum peroleh pengampunan darimu. Apa yang bisa kau lakukan bagiku? Tong Giyok balik bertanya. Semua orang dari Tai Hang Tong percaya kepadaku, walaupun saat ini semua saudaraku telah mati tapi aku bisa mengarang sebuah cerita palsu untuk mereka dan mereka pun tak akan mencurigai diriku. Karena itu aku masih bisa menjadi seorang taucu dari kancor cabang ini. Aku dapat mempersembahkan semua rahasia Tai Hang Tong kepada kalian. Jika ada dari orang-orang kalian yang datang kemari, aku pun bisa mencarikan akal untuk melayaninya. Oh oh oh, itu terlampau baik. Aku bahkan bisa membantu kalian untuk memancing Tio Buki datang kemari. Aku tahu bahwa kalian tentu ingin sekali membunuhnya, membabat rumput sampai seakar-akarnya. Tepat sekali meskipun aku seorang tua bangkotkan yang loyo, tapi orang yang semakin tua sebenarnya semakin takut mati. Aku mengerti. Aku amat senang untuk melewati kehidupan seperti sekarang ini. Aku benar-benar renggan untuk mati duluan. Maka di kalah senggang aku seringkali berpikir, kalau aku berjumpa dengan keadaan seperti hari ini, apa yang harus ku lakukan menurut pendapatmu ilmu silatku sudah lama terbengkalai, sekalipun bertarung melawanmu, paling banter hanya akan membuat malu diri sendiri. Tanda seru. Kau benar-benar seorang manusia yang tahu diri, maka dari itu sudah lama aku bertekad. Seandainya menjumpai keadaan seperti ini, maka aku hanya bisa mengkhianati Tai Hong Tong untuk menyelamatkan jiwa sendiri. Berbicara sampai di situ, pelan-pelan ia melanjutkan, seorang manusia hanya mempunyai selembar nyawa, apapun juga persoalannya, tak akan lebih berharga daripada nyawa sendiri. Eaa, perkataan itu memang tepat sekali. Maka jika seseorang bersedia mengorbankan jiwanya hanya dikarenakan persoalan lain, maka orang itu sudah pasti adalah seorang telur berbusuk yang goblok. Tong Giok tersenyum. Tentu saja kau bukan seorang telur berbusuk yang goblok. Bukan katanya. Aku adalah telur berbusuk goblok yang kemaksudkan. Tadi agaknya Tong Giok merasakan jawaban tersebut sama sekali di luar dugaannya. Cepat ia bertanya lagi, kau adalah seorang telur berbusuk yang goblok. Hingga kini aku baru benar-benar menjumpai keadaan seperti ini. Sekarang aku baru tahu bahwa kematian dari seseorang sesungguhnya bukan suatu hal yang terlalu penting. Bahkan kadang kalah daripada hidup lebih enakan mati. Apakah kan bersedia menjadi seorang telur berbusuk yang goblok aku bersedia? C.I.A.U.N. malah menubruk ke depan, menubruk ke muka dengan menggunakan segenap tenaga yang dimilikinya, kepalanya yang keras seperti baja langsung diayunkan ke wajah Tong Giok. Seseorang yang bisa menjabat sebagai ketua cabang Tai Hang Tong selama banyak tahun, tentu saja dia bukan seorang manusia yang sama sekali tak berguna. Ia pun pernah berlatih ilmu silatnya dengan tekun, ilmu Tai Hang Kun yang dilatihnya cukup bisa diandalkan sekalipun sudah banyak waktu tak pernah turun tangan, tapi serangan tersebut masih dapat dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, apalagi disertai dengan seluruh tenaga yang dimilikinya, tentu saja serangan tersebut benar-benar amat dasyat. Ia benar-benar sedang beradu jiwa. Tapi sayang, tandingannya kali ini adalah Tong Giok. Baru saja kepalanya diayunkan ke depan, jari-jari tangan Tong Giok yang halus telah mematahkan tulang tenggorokannya. Pelan-pelan ia mundur kembali dua langkah, lalu pelan-pelan roboh terkapar ke atas tanah, seperti seorang yang amat lelah sedang membaringkan tubuhnya di atas pembaringan, ia roboh dengan begitu pelan dan tenang. Sesaat menjelang lemaut merenggut selembar nyawanya, orang yang takut mati ini tiba-tiba saja menjadi sedikit pelan tidak takut. Sebab siapa menginginkan kebajikan dia akan menerima kebajikan, dan kini apa yang diharapkan telah terpenuhi. Ia merasa dirinya telah menunjukkan rasa baktinya kepada Tai Hang Tong, ia pun menunjukkan kesetiaannya kepada 43 orang saudaranya yang berada di luar halaman. Ia tak usah malu pula terhadap dirinya sendiri menyaksikan orang yang rela menjadi seorang telur busuk yang bodoh itu terkapar di tanah, entah apa yang dipikirkan Tong Hiok. Dikala membunuh orang, sekulung senyuman selalu akan menghiasi ujung bibirnya, tapi kali ini senyuman tersebut hampir boleh dibilang lenyap tak berbekas. Setelah membunuh orang, ia selalu akan merasakan suatu kegembiraan dan kepuasan yang sadis dan mengerikan. Tapi yang ini dia merasa begitu kosong, hambar dan tiada perasaan apa-apa. Bahkan ia merasa begitu tidak bernapsu tidak senang hati. Sekarang ia baru mengerti apakah seseorang benar-benar pemberani atau tidak, tak akan diketahui di hari-hari biasa. Seseorang yang di hari biasa kelihatan lemah dan tak berguna, seringkali menunjukkan keberanian yang mengagumkan dikala menghadapi kematian. Sebaliknya seseorang yang di hari-hari biasa selalu bertepuk dada sambil mengatakan tak takut mati, biasanya setelah berada dalam keadaan demikian malah sebaliknya akan ketakutan dan berusaha melarikan diri dari ancaman tersebut. Tidak terasa lagi Tong Giok bertanya kepada diri sendiri. Andai kata aku adalah Chia Win dan aku berada dalam keadaan seperti hari ini, apapula yang akan kulakukan dia tak ingin mengetahui jawabannya. Dengan langkah lebar, cepat-cepat ia berjalan keluar dari ruangan dan meninggalkan tempat itu. Seandainya Chia Win benar-benar bersedia mengkhianati teman-temannya untuk menyelamatkan jiwa sendiri, Tong Giok tetap saja akan membunuhnya. Cuma perasaan Tong Giok setelah membunuh orang waktu itu akan jauh berbeda sekali. Dia akan merasakan kegembiraan yang meluap-luap, merasa sangat kuas dan senang karena ia kembali telah mempermainkan waka atau perangai manusia. Tapi sekarang dia pun mulai mengerti, di suatu saat perangai manusia pun akan berubah, seringkali orang akan merasakan pula harga dirinya. Seringkali orang akan merasa bahwa harga diri jauh lebih bernilai beratus-ratus kali dari apapun di dunia. Jika seseorang telah berpendapat demikian, maka siapapun jangan harap bisa membuat malu dirinya lagi. Hal mana sedikit banyak telah menimbulkan pula rasa hormatnya terhadap manusia, atau paling tidak, dikala ia berjalan keluar meninggalkan ruangan tersebut ia mempunyai perasaan demikian. Walaupun belum tentu perasaan tersebut akan berdiam terlalu lama di dasar hatinya. Yee-aa, begitulah keadaan dari Tong Giok seorang manusia supraneh dari keluarga Tong Ilmu Hawa Dingin bulan 4 tanggal 3, udara cerah. Semalaman suntuk Tong Giok tanpa tidurnya nyak, ketika bangun keesokan harinya ia merasa inggangnya lindu dan tulangnya sakit, ia merasa perasaannya masgul sekali, ia menyesal kenapa kali ini mengikuti Tong Giok keluar rumah dan melakukan perbuatan yang sama sekali tidak disukai olehnya. Setiap kali melakukan perjalanan, ia selalu akan menginap di rumah penginapan yang termahal dan paling nyaman, tapi kali ini Tong Giok bersikeras menolak usulnya itu. Maka terpaksa mereka harus menyiapkan 3 lembar pembaringan dalam rumah kayu kecil yang gelap dan pengap di belakang warung lombok yang kotor dan bobrok itu. Pembaringan dari Tong Giok agaknya semalam dibiarkan kosong, sebaliknya Tong Kau yang bertampang seperti monyet tidur begitu nyenyak sehingga mendengkur macam babi. Cuciang kue serta Oh Po Chu yang berada di kamar sebelah selalu berbolak-balik pula di atas pembaringannya, jelas tidur mereka pun tidak nyenyak. Hingga mendekati Fajar, ia baru terlelap tidur sebentar, ketika bangun Tong Giok sudah mulai serapannya. Semengkuk besar nasi goreng telur yang panas sudah dihabiskan separuh mangkuk lebih. Napsu makannya seperti selalu baik dan besar, ia selalu makan sangat banyak dan tak pernah memilih bahan makanan. Tong Koat yang amat memperhatikan soal makanan pernah berkata begini, Sekalipun kau memasak sebatang balok kayu, dia toh sama saja akan melahapnya sampai habis berbeda dengan pendapat Tong Oh. Ia berkata begini, Sekalipun kau tidak memasaknya hingga matang, ia tetap bisa menghabiskannya dengan tenang. Keluarga Tong bukanlah suatu keluarga yang kaya mendadak. Semua anak keturunan keluarga Tong amat menaruh perhatian terhadap pakaian dan makan minum mereka. Satu-satunya yang terkecuali adalah Tong Giok. Seringkali Tong Chi tak merasa heran, kenapa manusia semacam ini masih bisa hidup. Apakah dia hanya hidup untuk membunuh orang? Ia tahu, semalam Tong Giok pasti telah membunuh orang, sebab biasanya setelah membunuh orang dia tentu mempunyai selera makan yang sangat baik. Ketika Tong Kau dan Oh Po Chu masuk ke dalam ruangan, ia sudah menghabiskan mangkuk yang ketujuh. Akhirnya ia turunkan juga sumpitnya kemudian sambil memandang ke arah mereka dengan senyuman nikulum, katanya, aku yang menggoreng sendiri nasi itu, telah kugunakan minyak babi setengah kati serta sepuluh butir telur ayam, rasanya sih tidak terlalu jelek. Apakah kalian punya minat untuk makan barang dua mangkok saja sepagi ini? Siapa yang tega makan nasi goreng telur dengan minyak sebanyak itu? Tiba-tiba Tong Chitam bertanya, siapa yang telah kau bunuh semalam? Kau tahu kalau aku telah membunuh orang? Tanda tanya Tong Giok balik bertanya sambil tertawa. Tapi aku tak dapat menduga manusia berharga manakah yang pantas kau bunuh di tengah malam buta seperti itu? Tidak sedikit orang yang pantas dibunuh di tempat ini jawab Tong Giok kembali, sayang aku hanya membunuh 44 orang waktu itu cucian kue baru saja akan menghirup air teh, tapi setelah mendengar jawaban tersebut, saking kagetnya air teh itu sampai munkrat keluar lagi lewat lubang hidungnya. Agaknya Tong Chitam sudah terbiasa oleh berita semacam itu, dia hanya bertanya, 44 orang YAA, mereka adalah Chiawin beserta ke-43 orang anggotanya dalam kantor cabang paras muka Tong Chitam segera berubah hebat. Apakah kau tak dapat menunggu sampai kita membunuh Tio Buki lebih dulu baru membunuh mereka? Tidak bisa kau tidak khawatir mengusik rumput mengejutkan seng ular tidak takut Tong Chitam. Tidak berbicara lagi, dia pun tiada perkataan yang bisa diucapkan lagi. Tong Giok memenuhi sendiri cawannya dengan air teh panas kemudian pelan-pelan meneguknya, setelah itu sambil tersenyum dia baru berkata, kemarin malam sebenarnya aku telah berencana untuk tidur nyenyak, aku pun tak ingin menempuh hujan badai untuk pergi membunuh orang kemudian, mengapa kau berubah pikiran tak tahan Tong Chitam bertanya? Karena secara tiba-tiba aku telah teringat akan suatu hal apakah itu tiba-tiba saja terpikir olehku bahwa petohonan bukanlah suatu tameng atau tempat perlindungan yang paling baik, masih ada semacam pelindungan lagi yang jauh lebih baik, apakah itu manusia? Tong Chitam melongot, jelas ia tidak habis mengerti. Bila Tio Buki cukup pintar, maka dia pasti dapat menduga bahwa kita tak akan menghamburkan senjata rahasia perguruan kita yang jauh lebih berharga dari emas ini pada tubuh sekawanan manusia yang sama sekali tiada sangkut paut dengannya, kata Tong Giok. Yee-a-a, senjata rahasia perguruan kita memang tak boleh digunakan secara sembarangan bila mana keadaan tidak terlalu mendesak Tong Chitam manggut-manggut tanda membenarkan. Maka dari itu, jika Tio Buki cukup cerdik, dia pasti akan menyaruh anggota Tai Hong Tong untuk menyamar sebagai manusia-manusia tersebut, sementara dia dan Sam Wan Kong akan menyusup di antara orang-orang itu, dengan demikian kita pasti tak akan berani melepaskan senjata rahasia kepada mereka sekalipun Tong Chitam tidak menjawab, tapi mau tak mau dia harus mengakui juga ketelitian serta kesempurnaan dalam pemikirannya itu. Orang-orang itu semua adalah orang-orang mereka sendiri, kata Tong Giok lebih jauh. Maka bila kita ikut membaurkan diri di antara mereka, ibaratnya tiga ekor musang di antara sekelompok ayam dalam sekelias padanagan saja, mereka tentu akan mengenali diri kita setelah menghela nafas panjang, kembali berkata, waktu itu, bukan saja kita tak dapat menghajar mereka dengan senjata rahasia, malah sebaliknya kita akan menjadi umpan anak-anak mereka, Tong Chitam ikut menghela nafas panjang, akhirnya dia mengakui juga. YAA, jika Tio Buki cukup cerida, dia pasti akan berbuat demikian, aku rasa dia bukan mirip seorang tolol YAA, memang tidak mirip oleh sebab itulah terpaksa aku harus menempuh hujan badai untuk membunuh orang pada malam itu juga. Tong Chitam berpikir sebentar, kemudian tak tahan ia bertanya lagi, tapi bukankah sekarang pun mereka masih bisa membaurkan diri di tengah kerumunan orang? Banyak keadanya akan berbeda kenapa sebab asal orang-orang itu bukan orang-orang mereka sendiri, maka jika mereka dapat membaurkan diri, kita pun bisa pula membaurkan diri, mereka takkan akan mengenali kita, sebaliknya kita kenali diri mereka, setelah tertawa, ia menambahkan. Bila Tio Buki cukup pintar, dia tak akan melakukan tindakan berbahaya seperti ini tentu saja. Bila orang itu berbuat seperti itu, berarti dia kurang cerdik. Tong Chitam bukannya tidak mengerti atas perkatannya tersebut, tapi paras mukanya macam peti-mati itu masih tetap kaku tanpa emosi, tanyanya lagi dengan suara ewa. Menurut pendapatamu, apa yang bakal dia lakukan setelah kita membunuh Ciawin beserta konco-konconnya, maka dia pasti akan makin bernaps untuk membunuh kita tentu saja Tong Chitam manggut-manggut. Maka dari itu, paling lambat malam nanti, Samuankong pasti sudah munculkan diri, dia bakal munculkan diri di mana dalam hutan Sechuling, yaa, mungkin saja mereka pun menganggap tempat itu kurang sesuai, tapi mereka tak akan menemukan tempat lain yang jauh lebih baik lagi. Tapi hutan Sechuling itu luas sekali, tak tahan cuci yang kue menyela. Tong Giok sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya untuk berbicara lebih jauh, segera tukasnya, pagi tadi aku telah berkunjung ke sana, sekarang baru saja kembali ke rumah cuci yang kue segera membungkam, ia tidak berkata apa-apa lagi. Tong Giok kembali berkata lebih jauh, dalam hutan Sechuling seluruhnya terdapat tiga buah pintu, aku pikir dia pasti akan melewati beberapa buah jalan yang terang dan masuk melewati pintu yang paling amai pula, karena tujuan mereka yang sebenarnya adalah agar kita menemukan jejaknya. Setelah masuk aku pikir dia pasti akan mencari tempat duduk di warung teh yang bernama Hoa Suat Sian. Kenapa? Sebab tempat itu berlatar belakang telaga dengan sisi kiri kanannya berupa kebun bunga, karena itu meskipun empat penjuru berupa pagar-pagar bambu yang terbuka, namun hanya ada sebuah jalan masuk ke arah sana, karena itulah bila kita masuk keluar, dia dapat memperhatikan gerak-gerak kita dengan seksama setelah berhenti sebentar, kembali dia berkata, orang itu pun mempunyai suatu kepandayan yang paling hebat, yakni bagaimanapun kita menyaru, dia dapat segera mengetahui hanya dalam sekilas pandangan saja banyak tahun berselang aku pernah mendengar tentang orang ini. Kata Tong Chi Tam, konon dia berasal dari perguruan Hoang Goh Koh, baik dalam ilmu meringankan tubuh, senjata rahasia menyaru serta ilmu lembek semuanya terhitung jagoan kelas 1, Tong Giok manggut-manggut, ia mengelihkan kembali pembicaraannya ke pokok pembicaraan semula katanya, waktu itu kemungkinan sekali Tio Buki sudah bersembunyi di sekitar tempat itu, mungkin juga ia telah berada dalam warung penjual teh aku dapat mengenalinya dengan cepat tak tahan Oh Pocu menukas dari samping. Yee aaa, andai kata Tio Buki masih berwujud seperti apa yang telah kau jumpai kemarin Oh Pocu seketika itu juga terbungkam dalam seribu bahasa. Seandai pihak ia sudah menyaru diri, toh kau tetap tak akan mengenalinya juga Tong Giok melanjutkan. Oh Pocu tak berani membantah, ia cuma diam saja. Maka Tong Giok pun berkata lebih jauh, tempat itu ramai sekali, biasanya banyak penjajah makanan yang hilir mudik di situ, peminta-minta pun tak sedikit jumlahnya, salah satu di antara orang-orang itu kemungkinan besar adalah Tio Buki, maka kita harus menunggu sampai dia turun tangan lebih dahulu setelah tertawa, katanya kembali, asalkan dia telah turun tangan, maka wajah aslinya akan segera diketahui secara jelas dan pasti Tong Chi Tam termenung sebentar, kemudian katanya. Bila kita tinjau dari mulut luka dua orang itu, ilmu pedang yang dimilikinya bukan saja sangat cepat, lagi pula amat tepat, bila kita biarkan ia turun tangan lebih dulu apakah hal ini tidak terlampau berbahaya. Tong Giok kembali tertawa hambar. Untuk memotong daging pun ada resikonya, apalagi membunuh orang Tong Chi Tam telah mengeluarkan batu apinya dan siap menyulut tabung Hun Chwe. Tiba-tiba Tong Giok berkata lagi, ia tahu kalau kita ada tiga orang, karena itu kita biarkan mereka menjumpai tiga orang, siapapun tidak mengerti akan kalimat dari perkataannya itu tapi siapapun tak ingin bertanya, Tong Giok berkata lebih jauh, begitu Sam Wan Kong duduk, pamantam, monyet kecil dan locu segera mengurungnya, bahkan boleh perlihatkan asal-usul kalian agar diatau bila orang-orang dari keluarga Tong telah datang, aku pun harus pergi tak tahan cuci yang kue bertanya. YAA, Tio Buki pernah berjumpa dengan Nengkoh Po, karena itu terpaksa kau harus menggantikannya tapi aku, aku tahu kau terpaksa dimasukkan ke dalam hitungan karena keadaan yang mendesak, tapi Tio Buki tak akan tahu, dia hanya tahu kalau dari pihak keluarga Tong sudah datang tiga orang munculkan diri lagi, pula setiap saat mungkin akan merenggut nyawa Sam Wan Kong, maka dia pasti akan turun tangan setelah tertawa, ia menambahkan, waktu itu, tentu saja aku pun sudah hadir di situ, asal Tio Buki turun tangan maka dia pasti akan mampus rencana ini tersusun amat rapi, setiap bagian, setiap langkah boleh dibilang telah diperhitungkan secara tepat, bahkan boleh dikatakan amat cermat dan teliti. Hanya ada satu hal, satu bagian yang tidak ia terangkan kepada mereka semua. Tong Citam, Tong Kau dan Cuciang Kue, entah siapakah di antara mereka bertiga ini yang pasti ada seorang di antara mereka yang bakal mampus di ujung pedang Tio Buki. Dengan kecepatan pedang yang dimiliki Tio Buki, kemungkinan semacam itu boleh dibilang besar sekali. Bagianya hal ini merupakan suatu bagian yang tidak terlalu serius, asal ia dapat membunuh Tio Buki, persoalan yang lain dianggapnya sama sekali tak penting, mati hidup orang lain pun lebih-lebih tak akan dipikirkan dalam hatinya. Ia tahu, Tong Citam semua mungkin saja akan berpikir juga sampai ke situ, sayang sekali pada hakikatnya mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali berbuat demikian. Karena mereka sudah pasti tak akan sanggup untuk mendapatkan rencana lain yang jauh lebih baik, karena ia jauh lebih pintar dari mereka semua. Mengetahui kalau dirinya jauh lebih pintar daripada orang lain, tak bisa diragukan lagi hal ini merupakan suatu persoalan yang pantas digirangkan. Dengan wajah berseri Tong Giyok menghembuskan napas panjang, kemudian katanya, selesai bersantap nanti, kalian boleh mulai mempersiapkan diri kau sendiri tanya Tong Citam. Sekarang aku ingin tidur dulu, tapi dikala kalian telah sampai di rumah makan Hoa Guat Sian, aku pasti telah berada pula di sana setelah tertawa sejenak. Ia berkata lagi, cuma bila kalian tidak melihat diriku, kalian pun tak usah merasa khawatir kenapa. sebab aku pasti akan berusaha keras untuk menyeru diriku sedemikian rupa, sehingga bahkan kalian sendiri pun tidak mengenalinya kembali. Kenapa kembali Tong Citam bertanya? Bila kalian masih bisa mengenaliku, setelah melihat aku nanti, sedikit banyak wajah kalian akan menunjukkan pula sedikit perubahan. Siapa tahu kalau perubahan wajah kalian, itu justru akan digunakan oleh Tio Buki sebagai petunjuk yang jelas. Sesudah tersenyum ia menambahkan, Tio Buki adalah seorang yang pintar, kemungkinan sekali ia jauh lebih pintar daripada kita semua walaupun di bibir ia berkata demikian, tentu saja dalam hatinya tidak berpikir demikian, sudah barang tentu ia jauh lebih pintar daripada Buki, bahkan lebih pintar dari siapapun juga, terhadap kemampuannya itu, dia mempunyai rasa percaya pada diri sendiri yang sangat tebal sewaktu melihat mayat Yowin tergeletak di tanah Tio Buki tidak melelahkan air mata, dia pun tidak muntah. Kesedihan dapat membuat orang melelahkan air mata, ketakutan bisa membuat orang muntah. Yang ada di dalam hatinya sekarang hanya kemarahan. Dia bukannya tak tahu kalau kemarahan paling mudah membuat orang melakukan kesalahan, tapi setiap orang tentu akan menjumpai suatu saat di mana ia tak dapat menguasai diri sendiri. Pelan-pelan Samuankong membelai tulang tenggorokan Chiawen yang hancur, tiba-tiba ia bertanya, tahukah kau bahwa dalam tenaga dalam pun terdapat semacam ilmu yang dinamakan ilmu hawa dingin? Buki mengetahui akan hal ini. Ilmu hawa dingin adalah sejenis ilmu tenaga dalam yang paling sulit dipelajari, tapi merupakan pula ilmu tenaga dalam yang paling menakutkan di dunia ini. Orang yang membunuh Chiawen adalah seseorang yang melatih diri dengan ilmu hawa dingin kembali Samuankong berkata, Aku dapat melihatnya sekalipun kepandayan ini merupakan sejenis kepandayan yang sangat lihai, namun siapapun enggan untuk melatihnya kenapa? Karena siapa yang melatih ilmu hawa dingin, biasanya dirinya akan berubah pula menjadi laki tidak lelaki, perempuan tidak perempuan, jadinya seorang banci yang tulang. Apakah kau berhasil mengingat seseorang yang pernah melatih kepandayan semacam ini? Yaa, aku pernah mendengar orang mengatakannya siapakah itu Tong Giok Buki segera mengepal sepasang tangannya kencang-kencang, kemudian berbisik, Aku sangat berharap kalau dia pun ikut datang Apakah kau masih ingin mempergunakan diriku untuk memancing kemunculannya? Yaa, kapan hari ini di mana hutan Sechuling masih di hutan Sechuling? Yaa, sebab aku tak bisa menemukan tempat yang jauh lebih baik daripada tempat itu setelah tertawa. Pelan-pelan ia melanjutkan, Aku masih ingat kalau di situ terdapat sebuah warung penjual teh yang memakai merah Hoa Guad Sian Tehm, tempat itu memang suatu tempat yang sangat baik sama Wan Kong Manggut-Manggut. Sore nanti, kau boleh berjalan-jalan lebih dulu mengitari jalan raya, kemudian pergilah ke situ untuk menunggu seng ikan menubruk umpan, sebelum aku munculkan diri tak mungkin mereka akan turun tangan. Dan kau tanya sambuan titik Kong. Aku akan menunggu lebih dulu di sana dalam kamar Chiaowin tergantung sebilah pedang, meski hanya dipakai sebagai tumbal untuk mengusir hawa sesat, metap isaunya masih tajam sekali. Buki meloloskannya dari atas dinding dan membelai metap pedang yang dingin dan tajam itu. Bunga akan tumbuh dengan segar bila seringkali disirami air, demikian pula dengan pedang, bila telah menghirup darah maka pedang itu akan tampak lebih bercahaya dan lebih tajam. Pelan-pelan Buki berkata, hari ini aku akan meminjam dirimu, aku pasti akan membuat kau mencicipi darah musuhmu. Aku tak akan menyianyikan harapanmu. Ia menyentuh pedang dan bergumam mengemukakan suara hatinya. Sayang meskipun pedang itu berisi, ia tak dapat bersuara, kalau tidak dia pasti akan memberitahukan kepadanya, walaupun aku tak akan menyianyikan harapanmu. Sayang semua rencanamu sudah berada di dalam perhitungan orang lain, kau sudah pasti akan mampus sebelum matahari pendalam di langit barat, saat itulah sinar matahari bercahaya dengan terangnya. Cahaya matahari meninggalkan bayangan tubuh yang menajang dari tongcitam, cuciang kue serta tongkau di atas tanah, memanjang lagi melengkung, sehingga mirip dengan tiga sosok sukma gentayangan. Ketika Ohpocu menyaksikan ketiga orang itu berjalan keluar, sorot matanya seakan-akan sedang melihat ada tiga sosok mayat sedang berjalan. Ia percaya Tio Buki pasti akan mati kali ini, tapi ketiga orang itu pun jangan harap bisa pulang kembali dalam keadaan hidup. Untung ia tak perlu menguatirkan bagi keselamatan dirinya sendiri, tugas yang harus diselesaikannya kali ini amat ringan. Tong Gio hanya menyuruh dia untuk melakukan pengintaian belaka di sekitar tempat itu, bahkan makin jauh dari Hoa Gwatsian makin baik. Tugas semacam ini tak mungkin akan menjumpai bahaya. Maka sambil tersenyum, selangkah demi selangkah ia berjalan keluar dari gang lombok hutan singa bulan 4 tanggal 3 senja. Udara di senja itu masih secerasi yang harinya, baru saja seng surya mulai tenggelam di langit barat, udara terasa bersih dan membiru, sinar matahari sore memancarkan keindahan warna menyejukkan hati. Perasaan Samuankong ketika itu tidak terlalu senjuk. Seperti orang Tolol, ia berjalan menyusuri dua buah jalanan yang konon merupakan jalanan terindah di sekitar 300 li dari tempat itu, selama hampir setengah jam lamanya, dia pun menyaksikan banyak nona dan istri-istri muda yang diam-diam keluar dari rumahnya untuk pergi secara sembunyi-sembunyi. Biasanya mereka berbuat demikian hanya untuk membeli pupur atau gincu di toko pupur sambil membuang beberapa lirikan untuk para penjaga toko yang masih muda itu, sebab kecuali berbuat demikian, tiada pekerjaan lain yang bisa menimbulkan kegembiraan mereka. Kemudian dia pun berkunjung ke sebuah rumah penjual barang antik untuk menikmati serangkaian lukisan yang indah sambil pura-pura menjadi seorang calon pembeli yang serius. Bahkan dia pun sempat membeli sebungkus gula gala untuk kemudian secara diam-diam membuangnya ke dalam selokan. Ia sendiri pun tak tahu kenapa ia bisa melakukan perbuatan-perbuatan semacam ini. Sesungguhnya ia sama sekali tidak terlibat atau punya sangkut paut perselisihan antara Tio Buki dengan keluarga Tong. Tapi dia amat menyukai Tio Buki. Seringkali seseorang bila pergi melakukan serangkaian perbuatan yang belum tentu menyenangkan hatinya, hanya demi orang-orang yang disenanginya. Demikian pula halnya dengar Samuan Kong. Sekarang, untunglah dia sudah duduk dan memesan sepuci air teh kegemarannya. Air yang mengalip dalam sungai amat bersih dan jernih, aneka bunga yang tumbuh di sekitar taman menyiarkan bau harum yawuk semerbat. Ia duduk dengan tunggungnya menempel di atas sebuah tiang penyangga besar, dengan begitu ia pun tak usah khawatir kalau ada senjata rahasia beracun dari pihak keluarga Tong yang akan menyambar ke arahnya dari belakang. Tangannya diletakkan, sangat dekat dengan kaki meja, sehingga setiap saat ia bisa memergunakan meja tersebut sebagai tameng untuk melindungi dirinya. Untung saja ia mulai merasa agak nyaman dan segar. Apakah tiga orang dari keluarga Tong telah menjumpainya? Dapatkah mereka datang kemari mengikutinya? Berbagai ragam penjajah kecil berjalan mondar-mandir dalam warung teh itu, mereka membawa keranjang yang berisikan aneka macam buah-buahan segar serta aneka macam kueh kering serta manisan. Delapan sembilan orang pengemis tua yang loyo duduk termenung di pinggir pagar, sambil menunggu pemberian sedekah dari orang lain. Mereka sama sekali tidak memperlihatkan sikap tengik, sikap rendah yang menimbulkan rasa muak bagi siapapun yang melihatnya, orang-orang itu hanya bersandar sambil menunjukkan keletihan yang amat. Suatu keletihan isak telah merasuk ke tulang sum-sum akibat keputus asaannya menghadapi kehidupan. Mungkinkah di antara mereka terdapat pula orang keluarga Tong yang sedang menyamar? Dari tiga puluhan tempat duduk yang tersedia di sana, hanya belasan orang tamu yang menempatinya. Seorang nenek bungkuk sedang menggunakan sebiji kueh untuk menghentikan tangisan cucunya yang makin menjadi. Tiga orang pedagang yang gemuk-gemuk sedang ribut soal harga hingga wajah pun ikut berubah menjadi merah padam. Dua orang kakek sedang duduk bermain catur. Sepasang suami istri muda duduk di kejauhan sana sambil berbisik-bisik membicarakan kata cinta. Di samping sebelah lain sepasang suami istri setengah umur yang duduk di situ seperti orang asing, sepatah kata pun tidak berbicara. Seng suami sedang menikmati sebiji bakpao dengan penuh kenikmatan, sebaliknya Seng istri sedang memperhatikan suami istri muda jauh di pojok sana dengan terpesona.